Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut kita bahas hadis kudsi Dalam hadis Sohi muslim Ya Cukup panjang hadisnya Jadi Abu Hurairah Rasulullah s.a.w bersabda Sesungguhnya Pada hari kiamat nanti Allah berfirman Wahai anak Adam Aku sakit Tapi engkau tidak berkunjung Tidak menjengukku Katanya hamba Wahai Tuhanku bagaimana mungkin aku berkunjung Menjenguk padamu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam Allah berfirman Bukankah engkau telah mengetahui Bahwa hambaku si fulan sedang sakit Tetapi engkau tidak mengunjunginya Tidakkah engkau tahu Seandainya engkau menjenguknya Tentu engkau akan dapatkan aku di sisinya Wahai anak Adam Aku minta makan kepadamu Tapi engkau tidak mau memberiku makan Si hamba menjawab Wahai Tuhanku bagaimana aku memberi makan Kepadamu sedangkan engkau Adalah Tuhan semesta alam Allah berfirman Bukankah engkau mengetahui bahwa hambaku si fulan Meminta makan kepadamu Tapi engkau tidak mau memberinya makan Asal tahu saja Seandainya engkau memberinya makan Tentu engkau akan dapatkan hal itu di sisiku Wahai anak Adam Aku minta minum kepadamu Tapi kamu tidak memberiku minum Bagaimana mungkin Wahai Tuhanku Aku memberi kau minum Sedangkan engkau Tuhan semesta alam Hambaku si fulan minta minum Kepadamu Tapi kamu tidak memberi minum Seandainya engkau memberinya minum Maka engkau akan dapatkan hal itu di sisiku Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Perlakuanmu kepada sesama Itu di sisi Allah Sama seperti engkau memperlakukan Terhadap Allah Jika ada hamba Allah sedang sakit Engkau menjenguk Maka di sisi Allah itu seperti engkau menjenguk Allah Jika engkau ngasih makan ke seseorang Di sisi Allah itu seperti engkau ngasih makan Allah Seakan-akan Ini maksudnya apa? Pahala itu Tidak hanya Didapat dari sholat Atau ibadah-ibadah wajib fardu Habluminan nasnya Kadang Kita menganggap itu Tidak ada Nilainya Bahkan Dalam hadis ini pun dijelaskan Tanpa niat Tanpa niat Untuk dapatkan pahala di sisi Allah Ini tetap dicatat di sisi Allah Makanya luar biasanya Seorang Umat Nabi Muhammad SAW Jika kita Melakukan sesuatu Tidak disengaja pun Itu akan dicatat Makanya ancamannya pun juga bahaya Di suatu hadis Dijelaskan bahwa Ada orang yang ahli ibadah Bisa masuk neraka Hanya gara-gara ucapannya Yang dia tidak sengaja Menyegutukan Allah Dan ada orang yang ahli maksiat Bisa masuk surga Gara-gara ia Mengimani Allah Hanya gara-gara ucapannya Yang tidak sengaja Nah ini bahaya Jadi Amalan apapun Meskipun tidak sengaja Itu akan Dihisap di sisi Allah Makanya Ada orang sakit Wiss jenguk aja Wiss Tidak perlu Diniatkan dulu Tidak perlu Nata hati dulu Berangkat aja Nasi makan Orang lapar Nasi aja dululah Soal Ikhlas tidak ikhlas itu Beda bab kayaknya Wallahualam bisawab Subhanakallahu maulia Hamdika Ashwadu Alla ilahi lantas Taqfir kawatu bilik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Absalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh